Yang Anda kembali di Indonesia Morning Show memperingati Hari Internet Aman Sebenia atau Safer Internet Day. Hari ini kami telah hadirkan pakar keamanan internet yang sekaligus adalah Direktur dari Vaksin.com, Alphonse Lanujaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Alphonse. Selamat pagi. Jadi tahun ini Hari Internet Aman Sebenia mengambil tema ya, Jadilah Perubahan Bersatu Untuk Internet Yang Lebih Baik. Nah ini bagi Anda yang ingin bertanya bisa langsung bergabung bersama kami, menghubungi nomor telepon kami di 2954-6188 untuk wilayah Jadetabek. Sementara Anda yang berada di luar Jadetabek, Anda dapat menghubungi nomor telepon 021-2954-6189. Atau melalui Twitter kami juga bisa di at ims underscore net dengan tagarnya ims underscore internet aman. Internet aman, itulah yang paling penting. Karena kalau misalnya kita melihat fenomena saat ini, Mas Alphonse, saya ingin tahu terlebih dahulu. Melihat hoax dan gencar-gencarnya memang saat ini kita untuk memerangi berita hoax. Sebenarnya kasus hoax ini bisa terpicu itu karena apa sih? Memang celahnya sebegitu besarnya kah di pemakai-pemakai internet Indonesia? Yang awalnya itu karena adanya kepentingan yang sekarang terakhir-terakhir miramai. Tetapi sebenarnya hoax itu kebanyakan dipicu karena kelemahan manusia juga, kelemahan dasar manusia. Apa contohnya? Kelemahan seperti apa? Kelemahan dasar manusia adalah pada dasarnya manusia ini ingin mendapatkan berita yang sesuai dengan apa yang diakini atau dipercayainya. Jadi dia lebih mudah mempercayai berita itu terlepas dari beritanya benar atau salah. Dia baca dua berita yang satu dia yakini, yang satu tidak sesuai dengan keyakinannya. Dia lebih mudah mempercayai yang dia yakini kebenarannya walaupun itu tidak benar. I see. Makanya sekarang kalau misalnya ada berita yang lebih provokatif, tersebarannya lebih cepat. Nah ini terkait dengan itu, kalau misalkan kita melihat berita-berita hoax di sosial media, ini mulai dari yang penting sampai yang tidak penting. Kalau menurut Anda sendiri itu, apa sih yang memicu mereka untuk membuat berita-berita seperti itu? Motivasi apa saja yang mereka punya para pembuat berita hoax ini? Pada awalnya iseng terus merasa excited. Kalau gue nyebarin duluan nih, gue keren nih. Lebih updated gitu kan. Lalu berkembang ke isu-isu yang lebih penting ada keuntungan ekonomis. Jadi ada portal-portal yang khusus berisi berita kontroversial, itu iklannya bisa ratusan juta keuntungannya. Jadi orang yang percaya dengan hoax itu mengklik internet ini menakjubkan sekali. Jadi motivasinya dari iseng sampai soal finansial? Finansial dan terakhir yang kita rasakan tiga bulan terakhir ini adalah politik. Politik dan isu kepentingan itu ya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya penyebaran hoax ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Kita tahu di luar negeri sana juga banyak sekali yang memerangi hoax. Nah, sebenarnya adakah hubungan penyebaran hoax ini dengan misalnya tingkat pendidikan ataupun mungkin kesejahteraan dari rakyat? Apakah itu bersandingan gitu mas? Uniknya begini, jadi tergantung kelas hoaxnya, tetapi kalau yang membuat hoaxnya canggih, even orang yang sangat berpendidikan pun bisa tertipu dan percaya, dan sangat percaya. Jadi ada satu contoh, waktu dulu Piala Dunia 2014, beredar satu video yang mengatakan bahwa pemerintah Korea Utara membohongi rakyatnya dengan menyiarkan video pertandingan Piala Dunia yang bohong. Sebenarnya mereka enggak sampai final, mereka bilang mereka final. Dan orang percaya itu, padahal pemerintah Korea Utara sedang di fitnah. Nah, kenapa orang percaya? Karena selama ini selalu dibumbui oleh berita-berita bahwa korut itu pembohong, membohongi rakyatnya atau apa, sehingga mereka mudah percaya. Sampai hari ini bayang percaya, padahal itu berita bohong. Oke, tergantung sama apa yang emang diinginkan, dipercayai oleh masyarakat gitu ya. Betul, mas. Dan untuk itu kita juga akan melihat nih, salah satu contoh bagaimana hoax itu di media sosial. Kita lihat bersama. Ini dia, ini akunnya Bapak SBY ya, yang sempat katanya di-hack gitu, atau kena hoax gitu ya. Gimana nih, Mas Alphons melihat akun atau berita seperti ini, yang tersebar di sosial media dan tokohnya adalah tokoh prominent gitu? Jadi, salah satu yang diincar itu memang katakan pesohor, selebriti atau pelaku politik yang terkenal, dan terakhir-terakhir yang politik ini kebanyakan tujuannya sih ingin mengadu domba ya. Jadi, rasanya cukup negatif tujuannya. Motifnya memang lebih kayak mengadu domba itu? Memecah belah, sehingga harusnya cukup deseriosi oleh pemerintah sih. Oke, dan memang hingga saat ini kan juga memang banyak sekali gencar untuk memerangi hoax ini. Tapi, kalau misalnya sebagai masyarakat, untuk mengetahui suatu berita itu hoax atau bukan, bohong atau bukan, itu kan sebenarnya cukup sulit begitu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi masyarakat yang cerdas untuk mengetahui bahwa ini berita bohong? Karena saya praktisi security, bagi saya cukup mudah mengidentifikasi, tetapi yang jadi masalah, karena saya ambil dari pendekatan terbalik. Jadi, setiap kali saya terima message, berita, message, atau apapun broadcast, yang ada kata-kata, sebarkanlah berita ini. 99% itu sudah hoax. Kalau sudah sebarkanlah. Itu dia. Jadi, indikasi paling mudah yang bisa kita baca ya, Shana. Baik, tapi kalau ngomongin social media sekarang, kita nggak ngomongin hoax aja, tapi juga bagaimana menjaga akun-akun email kita, akun social media kita. Nah, ini Google mengeluarkan 5 tips berinternet aman. Salah satunya adalah memperhatikan perangkat yang digunakan untuk berinternet, agar terhindar dari penyadapan. Oke, itu dia beberapa tips dari Google. Selanjutnya, kita akan melihat juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Twitter kami. Kita akan lihat di belakang bersama-sama. Yang pertama, Pajan yang pertanyaannya. Lebih aman mana penyimpanan cloud yang rentan terhadap hacking atau penyimpanan hard drive yang rentan dengan virus? Dari Abu Sofyan. Gimana, Mas Alpons? Pertanyaan yang menarik sekali. Jadi, kalau penyimpanan yang cloud itu adanya di komputer yang di cloud. Di internet. Tapi di backup dengan sangat baik. Penyimpanan di hadisi itu di tempat komputer kita. Secara fisik, kita pasti merasa aman yang kita pegangin di hadisi. Ya, karena fisikal. Betul. Tetapi kalau misalnya terjadi hadisnya rusak, datanya juga hancur juga. Atau misalnya terakhir kena ransomware, diencrypt datanya. Kita nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau di cloud, kita takut. Karena ada di luar, gue lihat aja juga. Nggak ada gitu ya. Nggak kelihatan. Nah, tetapi mereka backup dengan sangat baik. Kalau misalnya hadisnya crash, dia selalu ada backupnya. Yang kedua, kalau diencrypt, mereka punya backup berlapis. Jadi kita tinggal klik kanan, mau restore ke yang tangga berapa. Oh, versi satu, versi dua. Kita enak sekali. Jadi lebih aman cloud? Lebih aman cloud. Lebih aman cloud. Mungkin di rumah ada yang nggak ngerti istilah encrypt itu maksudnya gimana, Mas? Encrypt itu diacak dengan kode khusus. Nah, itu dia. Jadi lebih aman sebenarnya yang di cloud tadi ya. Terakhir mungkin saya ingin singkat saja tips untuk kita sebagai pengguna setiap harinya yang aman untuk menggunakan internet itu seperti apa, Mas Alpon? Singkat saja. Oke. Jika Anda memiliki account, sebaiknya jangan menggunakan satu password yang sama untuk banyak account. Oke. Karena sekali jibol, kena semua. Oke. Passwordnya harus diganti-ganti berkala nggak? Saya, jujur aja, saya nggak pernah ganti password saya. Oke. Yang tetapi agak rumit. Angka, huruf, dengan tanda baca digabungkan dari huruf besar, huruf kecil. Oh, oke. Itu yang paling penting. Oke. Misalnya Alphonse, jadi 4LF0NS. Oh, creative. Ini bisa jadi ide nih ya buat kita untuk mengamankan password social media kita. Oke. Itu salah satunya, tapi beberapa tips lagi tadi juga sudah di-share ya. Bersama kita intinya adalah mengedepankan cara berinternet yang baik dan benar. Dan sekali lagi, tidak menyebarkan berita-berita bohong. Betul, setuju banget. Terima kasih sekali, Mas Alpon, sudah datang pagi ini. Oke.